Halo Sobat Pecinta Otomotif Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Kali ini mobil yang akan kita review adalah Chevrolet Spark Mobil ini pertama kali diluncurkan pada awal 2017 Bersamaan dengan track dan trailblaze Mobil harapan Amerika ini secara resmi diluncurkan tepatnya pada tanggal 23 Februari di Jakarta Seperti gambar yang saya tampilkan atau bisa dilihat dari gambar yang saya tampilkan Mobil ini bertipul handbag Di sektor mesin Chevrolet Spark ini menggunakan mesin yang memiliki kapasitas 1,4 liter ekotek Kita akan bedah mobil ini secara lebih mendetail dari segi eksterior, interior, lapor pacu, dimensi dan sebagainya Kita mulai dari segi desain Dari gambar yang saya tampilkan Sobat bisa melihat sendiri bagaimana mobil Chevrolet Spark ini didesain Sebelum saya kelupakan mobil ini dibanderol dengan harga yang lumayan terjangkau yaitu 196 jutaan Itu adalah harga on the road wilayah Jakarta Tentu saja untuk wilayah lainnya harganya bisa berbeda Kita lanjutkan ke desain eksterior Dari depan Projector headlamp Dan LED day theme running light Serta Desain single arc roofline Bisa Sobat lihat sendiri di layar Headline-headline-nya didesain menyipit bagaikan mata tajam yang sedang memandang Mobil ini disematkan juga dengan dual port grill Sehingga Membuat tampilannya menjadi semakin mewah Pada dual port grill itu Terdapat fog lamp yang disematkan pada sebagian samping kanan dan kiri Kalau dilihat dari belakang stop lamp Mobil ini terlihat begitu simpel Untuk lebih jelas Dari segi desain eksterior Sobat bisa melihat sendiri Dari gambar yang saya tampilkan di layar monitor Kita lanjutkan ke segi interior Sentuhan piano black accent Dan ice blue ambience lighting Semakin membuat kesan mewah Pada segi interior Mobil buatan Amerika ini Ada juga fitur multi-information display Yang tentu saja akan memberikan informasi yang sangat berguna bagi pengemudi Ada juga fitur Chevrolet MyLink Yang bisa diintegrasikan dengan smartphone Android maupun Apple Untuk hiburan Telah disematkan high quality sound system with 6 speaker Yang mana terdiri dari 4 speaker dan 2 tweeter Dari gambar yang saya tampilkan Sobat bisa melihat Bahwa mobil ini bisa menampung kapasitas hingga 5 orang sekaligus Kita lanjutkan ke segi dimensi Mobil ini memiliki panjang 3636 mm Lebarnya 1595 mm Dan tingginya adalah 1476 mm Dengan jarak sumber roda mencapai 2385 mm Mobil ini termasuk mungil Dan memiliki bau-bau hanya 2750 kg Chevrolet Spark Dibekali dengan tanki bensin hingga 32 liter Jadi bagi anda yang suka berpergian jarak jauh Jangan khawatir Akan kehabisan bensin hingga jalan Untuk ground clearernya Mobil ini adalah setinggi 159 mm Dari sisi suspensi Chevrolet Spark disematkan dengan MacPherson Street with Coil Spring Untuk bagian depan Sementara untuk bagian belakangnya Disematkan menggunakan suspensi tipe Compound Crank with Coil Spring Untuk mempercantik tampilan Disematkan velet berdiameter 14 inci Aluminium alloy Untuk pengerema Menggunakan cakram atau disk Pada bagian depan Dan disk atau drum di bagian belakang Yang tentu saja Keduanya mampu memberikan sistem pengerema yang sempurna Walaupun belum ABS Kita lanjutkan ke segi mesin atau dapur pacu Tipe mesin yang digunakan adalah Ecotec 1,4 liter dengan 4 silinder dan 16 katuk Tenaga yang bisa dihasilkan adalah 98 PS per putaran 6200 RPM Dan maksimum torsi hingga 124 Nm pada putaran 4400 RPM Untuk efisiensi bahan bakar Untuk efisiensi bahan bakar Mobil ini mengusung teknologi multi point full injection Sehingga mampu mengefisiensi bahan bakar Dengan perbandingan kompresi 10,5 berbanding 1 Sistem transmisi continuous new variable transmission With auxiliary gearbox Juga akan membuat perpindahan gigi Menjadi lebih terasa lembut dan optimal Untuk fitur-fitur Canggih yang disematkan pada mobil ini adalah Sudah terdapat SNS airbag Pada sektor driver dan front passenger Ada lagi Smartphone Android Auto dan Apple CarPlay Sudah terintegrasi Pada mobil Chevrolet Spark ini Demikianlah spesifikasi singkat Dari mobil Chevrolet Spark Jangan lupa untuk menonton video saya yang lain Terima kasih Terima kasih telah menonton video saya